Halo sahabat RxRdesign, kembali lagi di channel yang selalu membagikan desain secara gratis. Kali ini kami akan membagikan sebuah desain kos-kosan satu lantai pesanan klien kami yang berasal dari Surabaya. Kos-kosan ini diberi nama Garden Cost ID, didesain berhadapan dengan konsep minimalis yang sangat cocok bagi mahasiswa ataupun pekerja rantauan. Bagi bapak ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, dapat menghubungi kami via WhatsApp pada nomer yang sudah terterah. Sekarang mari kita lihat dena bangunan kos minimalis ini. Ini adalah dena kos-kosan satu lantai yang terdiri dari 9 kamar kos, 1 dapur umum, dan 1 ruang jemuran. Untuk tiap kamarnya berukuran 3x3,5 meter, beserta kamar mandi dalam. Selanjutnya pada bagian atap menggunakan material genteng multi roof, dengan rangka atap kuda-kuda bajaringan. Dan terdapat pula area dak beton yang dijadikan tempat tandon air di area belakang. Kemudian pada tampilan depan kos-kosan ini, diberikan beberapa ornamen seperti lis plesteran warna orange, warna abu-abu, dan warna merah. Terdapat pula ornamen keramik batu alam grey yang menambah kesan minimalis. Sesuai permintaan klien, kos-kosan ini dibuat 1 meter lebih tinggi daripada area jalan depan, sebagai antisipasi jika terjadi banjir. Sekarang mari kita lihat area dalam kos. Terdapat pagar besi minimalis yang bertujuan untuk keamanan di lingkungan kos. Terdapat tangga naik dan ram yang digunakan untuk kendaraan bermotor masuk ke area parkiran di depan kamar kos. Selanjutnya, ini adalah area depan kamar kos yang berukuran 3x9 meter, yang dijadikan sebagai area parkiran motor. Untuk material lantai pada area depan kos ini, menggunakan material paving block, yang disusun seperti pola keramik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kami juga hadir di tiktok dan instagram. Bantu di follow ya. Kemudian, ini adalah fasad dari tiap-tiap kamar kos yang menarik dan minimalis. Dapat kita lihat dari adanya permainan ornamen plesteran warna coklat dan list warna orange. Pada tiap-tiap kamar juga sudah dilengkapi dengan meteran masing-masing dan nomor sebagai penanda kamar kos. Kita menuju ke area belakang. Area belakang bagian kanan ini dijadikan sebagai dapur umum, di mana area ini berukuran 1,8 x 2,5 meter. Area dapur ini sudah dilengkapi dengan kompor gas, sink untuk mencuci, dispenser, dan lemari es bersama. Pada material lantai dapur menggunakan keramik grey bertekstur kasar. Dan terdapat pula ornamen roster di area dapur sebagai sirkulasi udara pada area tersebut. Dari area dapur umum sekarang kita menuju ke area jemuran umum. Ini adalah area jemuran umum yang berukuran 1,8 x 3 meter. Area jemuran ini menggunakan keramik lantai bertekstur kasar sehingga tidak mudah licin. Terdapat pula satu pintu yang memiliki akses ke area rumah induk pemilik kos. Kemudian terdapat roster angin di area jemuran ini sebagai sirkulasi udara dan bisa memberikan pencaian alami. Pada area depan kos terdapat teras yang berukuran umum. Ukuran lebar 1,2 meter yang sudah dilengkapi dengan dua buah kursi untuk menerima tamu dan bersantai. Sekarang mari kita lihat salah satu interior kamar kos. Kemudian ini adalah interior kamar kos yang berukuran 3 x 3,5 meter dengan fasilitas kamar mandi dalam, kasur single bed, meja kerja atau meja belajar, lemari pakaian, dan beberapa ornamen penghias kamar. Untuk lantai menggunakan keramik putih bercorak abu-abu dan pada plafon menggunakan material gipsum. Diberikan pula bukaan jendela yang cukup besar agar kamar mendapatkan pencahayaan dan penghawaan yang maksimal. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita menuju ke area kamar mandi dalam. Kamar mandi ini berukuran 1,2 x 1,5 meter, di mana kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan kloset duduk, shower set, tempat sabun, dan gantungan handuk. Untuk kamar mandi menggunakan keramik lantai grey bertekstur kasar. Dan pada area dinding menggunakan keramik warna putih. Untuk estimasi bangunan kos ini per unit kamar kurang lebih 40-45 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share! Sampai ketemu pada konten berikutnya ya!